Jadi ketika lu pake nantinya sepatu ini terasa lebih ringan Bahkan gue bisa bilang lebih ringan dibandingkan sepatu Hoka yang harga 2 jutaan dibandingkan sepatu ini Kalau dari segi ringan, gue lebih suka ini dibandingkan Hoka Speedgoat 4 yang harganya 2 jutaan Itu kelebihan yang pertama Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobang EQTV V, sekarang gue akan ngerekomendasiin ke lu semua sepatu terbaru dan brand udah lama juga Dari brandnya Nineteen disini Nih dia sepatunya Sebetulnya sepatu ini tuh udah gue pake dari sebulan yang lalu Dan kalau lu nge, di video sebelumnya itu gue pake sepatu ini Terus banyak yang nanya juga, bang itu sepatu apa? Review deh bang sepatunya Sekarang gue review untuk sepatunya Jadi ini sepatu yang pernah gue pake Jadi wajar banget kalau emang tampilannya udah ada kotor-kotor sedikit Karena memang udah gue pake sebulan Sengaja memang ketika gue pake sebulan itu Gue pengen tau dulu nih Gimana rasanya pake sepatu Nineteen Serinya Yuzha ini Sekarang gue kasih tau ke lu Ada kelebihan sama kekurangan juga untuk sepatu ini Nanti di akhir video Mungkin yang belum gue coba di sepatu ini Adalah gue pake ke gunung Gue pake lari ke gunung Atau tektokan ke gunung Nanti akan gue buatin video khusus Untuk gue tektokan atau lari di atas gunung Sekarang gue kasih tau aja untuk spesifikasi Dari sepatu ini Dan pengalaman gue sebulan memakai sepatu ini Dan brand ini lebih fokus kepada sepatu Makanya untuk si sepatu yang gue pake ini Memang khusus untuk kegiatan Tektokan gue nantinya Ini sepatunya Nah Ini warnanya Warna yang gue suka juga Ini warna lebih ke biru Tosca ya Yang gue pilih ini Size 42 Cuman untuk ketersediaan Size nya itu Dari 39 Sampai 45 Untuk pilihan warnanya sih Gue kemarin hanya liat warna ini aja ya Tapi mungkin ada update terbaru Ada varian warna lain Tinggal lo cek aja nanti Link nya udah gue cantumin di deskripsi video ini Tapi sebelum lo beli Lo perhatiin dulu Yang gue jelasin sekarang Dan nanti lo pertimbangan Ketika udah mendengarkan Kelebihan sama kekurangan Yang gue sebutkan Di sepatu 19 Yuzza ini Harga dari sepatu ini Rp 399.900 Rp 400.000 lah Untuk si harga dari sepatu running Bisa dibilang sepatu running Atau trail run di gunung Di sepatu ini Nah ini perlu digaris bawahi juga Gue selalu membedakan Antara sepatu yang memang khusus untuk Lari atau running di kota Di jalur-jalur kota gitu ya Atau di aspal segala macem Pokoknya di kota Dan sepatu yang memang khusus Di jalur pendakian Gue selalu memisahkan Gue lebih percaya memang Ketika dipake ke gunung itu Yang memang untuk di Kontur tanah di gunung Atau di kondisi di gunung Karena memang untuk Desainnya mungkin agak beda Atau keamanannya agak beda Rubber yang digunakan di outsole nya juga agak beda Makanya gue saranin Lo juga membedakan Dan memisahkan Memakai sepatu running di kota Dengan memakai sepatu running di atas gunung Atau di jalur pegunungan Oke harga udah Warna udah Size udah gue sebutin juga Sekarang kita masuk ke Spesifikasi Yang ada pada sepatu ini Kita lihat dulu sama-sama Untuk si sepatunya Kalau lo lihat di dekat kayak gini Ini memakai bahan polyester Yang mana dilapisi dengan Hyperweb Jadi hyperweb itu kayak gini nih Jadi ini hyperwebnya nih Nah ini jadi hyperweb Kayak semacam lapisan plastik TPU tipis gitu disini nih Untuk si bahannya Dan memang Ketika nantinya lo punya Sepatu ini ya Sepatu ini tuh bener-bener ringan Karena memang pemakaian Bahan dan hyperweb disini Jadi sepatu ini Ketika lo nantinya punya Yang pertama bahannya itu Lebih cenderung tipis Ketika lo pegang Terus Terasa lebih ringan Karena memang Bahannya polyester Dan tidak menggunakan Bahan terlalu tebal Jadi Tidak menambah berat Kepada sepatu itu sendiri Dan ketika lo lihat disini Disini bukan Di desain menggunakan Benang atau nylon ya Tapi disini menggunakan Cetak tiga dimensi Nah jadi menjadikan Sepatu ini juga Tambah ringan Karena memang menggunakan Cetakan tiga dimensi disini Dan yang gue rasain disini Sirkulasi udaranya itu Lebih kerasa Tidak seperti Hoka yang pernah gue pakai Jadi kalau kita bandingin Dengan Hoka yang pernah gue pakai Speed God itu Itu terasa lebih gerak Kalau ini sirkulasi udara Pada bagian upper Atau bagian atasnya itu Lebih baik Lebih Kerasa adem Ketika lo pakai Tapi perlu gue coba lagi Nanti ketika di atas gunung Karena kondisinya kan beda Cuman sejauh ini gue pakai Kemana-mana Ataupun buat video itu Sirkulasi udaranya Aman Dan nyaris tanpa jahitan disini Di sebelah sini pun Tidak ada jahitan Cuman disini ditempel Pakai kayak bahan-bahan karet gitu Jahitan itu hanya Di bagian sini aja nih Jadi bahan utama di upper nya itu Nyaris tanpa jahitan Itu yang ngebuat Sepatu ini emang benar-benar ringan Jadi ketika gue bedakan Antara gue pakai Sepatu Hoka Speed God kemarin Dibandingkan dengan Sepatu Yuzha dari 19 ini Lebih ringan yang ini Tapi memang untuk bahannya Lebih tipis yang ini Si Hoka itu lebih tebel Nanti gue bahas lebih lanjut Di kekurangan sama kelebihan Pada bahan yang ada Pada Yuzha 19 ini Itu untuk bagian upper Atau bagian atas Dari sebuah sepatu Ada dua Hal penting lagi Yaitu bagian insole Dan bagian outsole Kita lanjut sekarang Ke bagian insole Ini bagian yang Paling penting juga Karena kan Kaki kita itu Masuk ke dalam sepatu ini Kalau memang Insole nya itu Tidak nyaman Ya Bakal lu gak pakai lagi mungkin Di pendakian selanjutnya Atau tektokan selanjutnya Tapi sepatu ini Menggunakan Insole yang memang Menurut gue Ketika pertama kali pakai Nyaman Dan memiliki sirkulasi udara Yang oke juga Kita lihat ke bagian dalam Jadi di bagian dalam ini Enaknya dibuka aja Biar kita Tahu Bahan yang dipakai disini Itu menggunakan bahan apa Gue buka dulu Jadi insole yang dipakai Di 19 Yuzha ini Menggunakan Hexakas Jadi hexakas ini Menggunakan bahan Insole EVA gitu Jadi ini yang Nantinya Memberikan rasa Panaskah di dalam Atau malah Ademkah di dalam Ini salah satu Faktor penting Jadi ketika lu punya sepatu ini Jadi ketika lu Mempunyai sepatu lari Itu dilihat dulu Dan dirasakan dulu Ketika kaki lu Masuk ke dalam Insole dari sepatu tersebut Hexakas kayak gini Ketika kaki lu di dalam Itu akan terasa Tidak gerah Tapi adem Terus di bagian belakangnya Juga disini ada Kayak motif Hexagonal gitu Sebenernya sih Gue geli ngeliatnya ya Mungkin lu punya Kayak fobia kayak gue juga Geli ngeliat lubang-lubang Kayak gini Yang pasti Insole ini memberikan Kenyamanan pada kaki lu Karena memang Akan membuat Adem di bagian dalam Dan tidak terlalu gerah Dan Model insole kayak gini Sangat cocok Ketika dipakai Untuk lari Lu bisa bedain Insole yang Lu lihat sekarang Dengan insole yang lu punya Sepatu lari lu yang punya Sepatu lari yang lu punya Di rumah sekarang Mirip gak? Atau sama gak? Untuk Insole yang dipakai Di sepatu tersebut Karena insole yang dipakai Di 19 Yuzha ini Mengurangi suhu panas Yang ada di dalam sepatu Jadi lebih Detail nih Diperhatikan oleh Si 19 nya Di bagian insole nya pun Tidak memakai insole yang Seadanya aja Tapi dipikirkan Sehingga mengurangi Suhu panas Ketika kaki lu Berada di Dalam sepatu ini Di posisi lari Di atas gunung Jadi Insole nya juga Ngasih detail yang Oke Walaupun harganya Masih di bawah 500 ribuan Kita lanjut ke Bagian penting Dari sebuah sepatu Yaitu bagian outsole Di bagian bawah Sepatu ini Ini bagian penting Yang harus lu perhatikan Ketika lu memilih Sebuah sepatu Lari Dalam hal ini ya Jadi kualitas karet Di sini Dan bentukan Atau motif Karet di sini Memberikan Traksi yang baik Saat berlari Jadi ngasih gesekan Yang baik Saat berlari Jadi gak licin Ketika lu pakai Sepatu ini Jadi Anti slip lah Ketika lu pakai Sepatu ini Karena memang Gak semua Outsole itu Anti slip Ada juga yang licin Apalagi dipakai Di kontur tanah Di pegunungan Ini udah memberikan Traksi yang baik Ketika lu pakai Lari Pakai sepatu Yuzha ini Dan yang paling penting Adalah Karet yang dipakai ini Kualitasnya Tahan terhadap Abrasi Gak dalam jangka panjang Ada beberapa Sepatu yang memang Ketahanan abrasinya Itu rendah Kalau ini Udah cukup Jadi ketika Lu pakai 2-3 tahun ke depan Ini tidak Potensi untuk Abrasi Atau pengikisan Pada karetnya itu Lebih rendah Dibandingkan Model Sol-sol lain Jadi ketika lu pakai Sepatu ini Disandingkan dengan Perawatan yang bagus juga Tingkat abrasinya rendah Jadi akan awet Dalam jangka panjang Di sepatu Yuzha Dari 19 ini Jadi itu Tiga komponen penting Ketika lu Memilih Sebuah sepatu Lari Apalagi ya Entah itu sepatu gunung Atau lari Komponennya sih Sebetulnya Sama Poin-poinnya itu Bagian upper Bagian atas Bahannya kayak gimana Terus bagian insole Kenyamanannya kayak gimana Panas atau enggak Terus yang terakhir Outsole-nya Licin atau enggak nih Terus abrasi enggak nih Abrasinya rendah Apa tinggi nih Jadi Tiga komponen itu Harus diperhatikan Itu akan berpengaruh Nantinya kepada Kenyamanan lu Dan Umur dari sepatu Tersebut Gue bisa bilang disini Dengan harga yang Terbilangnya murah Di bawah 500 ribu Harganya 399-900 Atau 400 ribu Ini udah ngasih Detail Bahan yang dipakai disini Entah itu upper Insole dan outsole-nya ini Udah cukup Menurut gue Udah cukup Jadi Ketika lu beli Atau mengeluarkan uang 400 ribu Bisa dibilang Enggak bakal nyesel Ketika lu dapetin Produknya Karena yang tadi kita udah bahas Spesifikasinya udah cukup banget Di harga 400 ribuan Dan ada beberapa Yang tadi gue sempat Sebutin juga Di awal video Lebih ringan sepatu ini Dibandingkan sepatu Hoka Yang harganya 2 juta ke atas Sekarang kita lanjut Ke Kelebihan dan kekurangan Dari sepatu ini Tentunya ada kelebihan Sama kekurangannya juga Kita mulai dari Kelebihan yang ada Pada 19Uza ini Kelebihan yang pertama Sepatu ini ringan Dan perlu digarisbawahi Sepatu ini Tidak waterproof Karena memang Rata-rata Sepatu running itu Tidak waterproof ya Kecuali sepatu gunung Kalau sepatu running kayak gini Tidak waterproof Termasuk si 19Uza ini Gue suka Sepatunya yang ringan Karena memang Bahan yang digunakan Di sini Bahannya itu Memang terasa lebih tipis Jadi ketika lu pakai Nantinya sepatu ini Terasa lebih ringan Bahkan gue bisa bilang Lebih ringan Dibandingkan sepatu Hoka Yang harga 2 jutaan Dibandingkan sepatu ini Kalau dari segi ringan Gue lebih suka ini Dibandingkan Hoka Speedgoat 4 Yang harganya 2 jutaan Itu kelebihan yang pertama Kelebihan yang kedua Adalah di bagian insole Yang tadi sempat kita bahas ya Untuk di bagian insole ini Gue suka Karena memang Ketika dia menyebutkan Bahwa Mengurangi panas Di bagian dalam sepatu ini Ketika gue pakai Kurang lebih itu sebulan Memang nggak terasa gerah Di bagian dalam Karena memang Untuk di bagian insole ini Mengurangi suhu panas Yang ada di dalam Jadi ketika Lu pakai Tidak terlalu terasa gerah Tapi Tetap akan gue coba Nanti ke atas gunung Dengan posisi gue lari Atau lebih Membakar keringat Apakah masih efektif Atau nggak Kualitas insole Yang tadi dikatakan Mengurangi suhu panas Di dalam sepatu ini Terus kelebihan yang ketiga Adalah outsole Outsole-nya ini Terlihat lebih premium Di jajaran harga 400 ribuan 399-900 Jadi biasanya Yang gue temukan Di sepatu-sepatu gunung Atau Lari di atas gunung Kayak gini Di harga 300 ribuan Atau 400 ribuan Itu ya Outsole-nya ini Masih terbilang Apa ya Bisa dibilang Outsole yang memang Seadanya aja Atau tidak terlalu diperhatikan Yang penting Rubber aja Yang penting karet aja Kalau ini nggak Memang yang gue rasain juga Sepatu ini Kualitas karetnya itu Lebih terasa premium Dibandingkan Outsole sepatu Di jajaran harga 400 ribuan Kayak gini Dan tingkat abrasinya Juga bagus Kemungkinan akan awet Dalam waktu yang lama Kekurangan di sepatu ini Satu aja Yaitu di bagian Upper-nya Tadi kan gue Beberapa kali katakan Di sepatu ini Sepatunya ringan nih Bagian upper-nya Tipis Itu yang menyebabkan ringan Nah ketika gue udah terbiasa Dengan sepatu Hoka Yang bagian upper-nya ini Terlihat kokoh Terlihat tebal Terus gue coba Sepatu ini nih Yuza ini Langsung jomplang banget Karena memang terasa Lebih tipis Di bagian Bahan utamanya tipis Terus di bagian lidahnya Juga tipis Jadi semoga Sepatu ini Di bagian upper-nya Akan awet juga Dalam jangka panjang Karena memang Bahannya itu tipis Di bagian upper ini Jadi Itu yang menyebabkan Kenapa akhirnya ringan Tapi konsekuensinya Ya semoga Tidak mudah robek Ketika terkena batu Terkena ranting Terkena apapun Kondisi di gunung Lari di gunung Itu yang perlu gue coba Nantinya Ketika gue naik gunung Ketika gue Tektok ke gunung Pakai sepatu ini Ketika gesek-gesek Ranting batu Dan lain-lain Di atas gunung Mudah sobek gak nih Bahan yang ada Pada sepatu ini Jadi Kekurangannya lebih ke Kekhawatiran Yang memang belum Gue rasakan Yang nanti akan gue rasakan Ketika gue pake Di atas gunung Jadi kekurangannya Satu doang Gue agak khawatir Di bahannya itu Karena tipis Jadi khawatir Mudah rusak Apa enggak nih Nanti kita buktikan Sama-sama Nanti gue Bikin satu video lagi Untuk membuktikan Bahan upper Yang ada di sepatu ini Kuat atau enggak Ketika dipake Di jalur pegunungan Itu Untuk kekurangannya Jadi ada Tiga kelebihan Dan satu Kekurangan Yang memang Kekurangannya ini Belum valid Dari gue Masih harus gue buktikan Tapi itu hanya Kekhawatiran aja Untuk di kekurangannya Jadi ini Sepatu dari Meraknya 19 Yuzza Yang udah gue Review Untuk spesifikasinya Untuk testimoninya Nanti gue buatin lagi Video terpisah Ketika gue Tektok di atas gunung Ketika gue udah mulai Sehat Karena memang Kondisi gue Kemarin sakit Sembuh Sekarang masih agak pilek Jadi suaranya juga Masih agak Bindeng Yang pasti Sepatu ini Recommended Di harga 400 ribuan Menurut gue Karena yang selalu gue temukan Untuk harga 400 ribuan itu Sepatunya bisa dikatakan Kadang seadanya Kalau ini memang Dikasih detail-detail Pada setiap bagiannya Setiap komponen Pentingnya itu Ya dipikirkan Secara matang-matang Tidak seadanya aja Dan kemarin Ketika gue tanya pun Udah habis Stoknya Untuk si produk ini Kalau emang Lo ketika Ngeklik link Yang udah gue Cantumin di deskripsi Video ini Dan masih kosong Untuk stoknya Tunggu aja Katanya memang Seminggu kemudian Akan di restok lagi Saking memang Lakunya Saking laris ya Untuk sepatu ini Dan gue pun ngerasa Ya recommended banget Untuk si sepatu User dari 19 ini Di jajaran harga 400 ribuan Atau 399 900 Itu aja mungkin ya Kalau emang lo suka Dengan sepatu ini Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Atau untuk akses Lo menuju ke Oficialnya Akun ofisial marketplace Dan lain-lain Di 19 ini Tinggal lo pilih aja Sepatu-sepatu 19 Dari dulu sampai sekarang Menurut gue memang Dia salah satu produsen Yang memproduksi Sepatu itu Dengan sangat niat lah Yang masih mempertahankan Budget-budget pelajar Sepertinya Jadi kan sepatu Running atau gunung itu Udah mulai mahal-mahal nih 19 masih setia Kepada kita-kita Yang memang masih punya Budget-budget pelajar Atau budget Di bawah 500 ribuan Oke itu aja Lu singkat aja Kalau emang lo suka dengan Sepatu 19 Yuzah ini Kalau emang lo suka dengan Video ini Silahkan di like Sama di share Biar teman-teman lo tau Ada sepatu dari 19 Yuzah ini Yang recommended banget Harga 400 ribuan Atau 399 900 Kalau emang lo suka dengan Channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Footage loop Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax